Yang pemirsa penjabat wali kota Jambi, Seripur Waningsi, hadiri rapat paripurna dalam agenda penyampaian kata akhir atau steam motivering, fraksi-fraksi Dewan terhadap peran perdag tentang perubahan ABPD tahun anggaran 2024. Sidang paripurna yang berlangsung di ruang suarna bumi, gedung DPRD kota Jambi, selasa 6 Agustus 2024, dipimpin oleh Ketua DPRD kota Jambi, Putra Absor Hasibuan. 8 fraksi-fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kota Jambi menyetujui terhadap peran perdag tentang perubahan ABPD tahun anggaran 2024 oleh Pemkop Jambi. Menyikapi hal tersebut, PJ Wali Kota Jambi merasa bersyukur di mana proses ramperda perubahan ini telah dibahas dan dilakukan secara bertahan. Sri juga memaparkan bahwa perubahan ABPD tahun anggaran 2024 telah mengacu pada nota kesepakatan mengenai perubahan kebijakan umum ABPD serta nota kesepakatan perubahan prioritas dan pelafon anggaran sementara tahun 2024. Pada kesempatan ini, Sri juga menanggapi defisit anggaran pada Pemkop Jambi yang menurutnya juga mempunyai konteks positif. Dan ya, pagi sampai dengan siang hari ini kita hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan pandangan akhir atau steam motivering dari fraksi-fraksi ada 8 fraksi di DPRD Kota Jambi terhadap perubahan ABPD Kota Jambi tahun 2024. Jadi, dari rancangan perda ABPD tahun 2024 yang dilakukan perubahan tahun ini sudah dibahas secara bertahap mulai dari bulan lalu gitu ya sampai dengan hari ini dan alhamdulillah dari 8 fraksi mengatakan bahwa mereka menyetujui rancangan perda tentang perubahan ABPD Kota Jambi tahun 2024 ini untuk disahkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan ABPD tahun 2024. Tentu tidak selesai forum di sini saja tindak lanjutnya nanti akan kita teruskan kepada Pak Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan proses-proses lebih lanjut untuk sampai nanti kita seakan jadi perda. Saya rasa itu ya. Dengan adanya masukan dan kritik dari fraksi-fraksi partai sering mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah bekerja secara maksimal di tengah padatnya agenda guna menyelesaikan substansi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun 2024 ini dengan rasa tanggung jawab atas tahapan dan proses pembangunan di Kota Jambi. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!